Seorang warga dikabarkan hilang saat terjatuh dan tenggelam di Waduk Botok, Seragen, Jawa Tengah, selasa tanggal 9 November 2021, sore. Hingga saat ini pencarian korban masih dilakukan oleh tim relawan gabungan. Peristiwa itu bermula saat korban Sajiono 34 tahun, warga Tanjung Sari, Lampung Selatan, bermain ke Waduk bersama dua orang rekannya sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sajiono yang tinggal dan merantau ke Pulau Sari, ke Bakramat, Karanganyar Jawa Tengah ini, bersama dua temannya bermaksud main ke Waduk untuk refreshing. Berdasarkan keterangan rekan korban, saat berada di pinggir Waduk, tiba-tiba korban terpeleset dan jatuh ke Waduk yang dalamnya mencapai 5 meter. Kepala Desa Mojodoyong Sumadi mengatakan, peristiwa tersebut bermula saat Sajiono bermain bersama dua rekannya, dengan maksud untuk refreshing. Korban yang terjatuh ke Waduk dan tidak bisa berenang ini, kemudian tenggelam dan dinyatakan hilang. Melihat hal itu, kedua rekan korban kemudian mencari pertolongan warga. Warga setempat sempat melakukan pencarian dengan alat seadanya namun tidak berhasil menemukan korban, ujar Sumadi dikutip dari detik.com. Tim BPBD seragen tiba di lokasi dan mengerahkan perahu guna melakukan pencarian. Hingga jelang petang, korban belum juga ditemukan. Waduk cukup dalam hingga mencapai 5 meter. Saat ini situasi hujan deras, tutur Sumadi. Kepala pelaksana harian BPBD seragen, Agus Cahiono membenarkan kejadian hilangnya korban di Waduk Botok, Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedau. Pihaknya telah mengirimkan petugas untuk melakukan pencarian terhadap korban. Hingga saat ini proses pencarian masih terus dilakukan. Namun kondisi yang masih hujan di sekitaran Waduk, cukup menjadi kendala bagi tim SAR dan BPBD untuk melakukan pencarian korban.